Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku, Akai Jadi di video kali ini aku bakal bikin konten tentang makan-makan lagi Jadi seperti yang kalian tau, disini aku bakal makan mie sedap abasiwan, Akai Yaitu yang ini Dan ini adalah mie sedap korean spicy chicken Ini tuh kayak mie yang keringnya gitu Dan ini mie sedap korean spicy sum Jadi aku sekarang bikin kayak, ini aku bakal makan 2 bungkus mie gitu Ya kayak gini, dan ini udah aku masak, jadi ini udah dibuka ya Yang pertama dari yang ini dulu Pertama dari yang kuah dulu Karena kebetulan nih, tadinya aku sengaja pake mangkuk kayak gini Biar keliatan, tapi airnya udah lumayan masuk menyatu dengan si mie-nya Jadi langsung aja Oke ngomong-ngomong, aku tuh suka banget sama si yang mie gorengnya itu Yang korean spicy-nya Dan apakah aku bakal suka juga sama yang korean spicy soup-nya gitu Oh iya ngomong-ngomong, jadi aku tuh bikin video ini di malam lebaran atau di malam takbir Jadi besok itu udah lebaran atau hari raya idul fitri Aku mau mengucapkan selamat hari raya idul fitri Untuk temen-temen yang melaksanakan atau menjalankan dan merayakan gitu ya Untuk temen-temen yang muslim Aku gak tau sih video ini bakal di upload kapan Tapi yang jelas pasti ini di uploadnya setelah idul fitri Begitu pokoknya mah Nah boleh banget nih kalian cerita gimana puasanya kemarin itu ya Ada yang bolong atau enggak puasanya ya Jadi kayak gini, ini cabenya kan ada dua gitu Tadi yang pertama bumbunya yang bubuk terus minyaknya Dan aku bakal tambahin cabenya dua-duanya Karena aku lumayan suka pedas Semoga besok gak sakit perut ya Gitu lah Jadi aku tuh udah nunggu-nunggu banget Aku pengen bikin konten ini gitu ya Dan aku juga pengen nyobain yang Apa namanya yang ini yang mie kuahnya Atau Korean spicy soupnya Karena aku belum pernah nyobain Tapi aku bener-bener suka banget sama yang Korean spicy chickennya gitu Jadi apakah aku akan sesuka itu juga Sama si Korean spicy soup ini Tapi ngomong-ngomong buat kalian yang udah nyobain Apakah kalian suka Kayaknya gak asik ya Karena si airnya tuh kayak udah Mie-nya jadi gede-gede gini Aduh Lina gimana sih Kayak gininya oke Jadi aku langsung mau nyobain aja Menurut aku rasanya enak Tapi aku jadi agak-agak lupa si Korean spicy chicken itu rasanya kayak gimana Ini kan yang spicy soup gitu kan Mie kuah ya Tapi airnya sudah menyatu gitu Jadi sorry banget Tapi masih enak Oke jadi aku udah masak juga Ini yang Korean spicy chickennya Jadi langsung aja mau aku kasih bumbu Jadi mereka tuh bumbunya isinya sama ya Eh tapi lebih banyakan yang mie goreng Atau Korean spicy chicken ini Karena dia ada bawang gorengnya Tuh kayak gini oke Dan mie-nya kayak udah agak kering gitu Gila aku kayaknya agak-agak gak berbakat gitu ya Review makanan begini Si mie kuahnya Airnya udah nyatu gitu loh Terus mie ininya Mie gorengnya juga udah Lumayan kering-kerontang Begitu ya Tapi masih tetap enak aja sih Menurut aku Nih ini bubuk-bubuk Penyedap rasa ya Bumbu Micin-micin Pencerdas bangsa Terus aku juga suka sama ini tau Sama kemasan bumbunya Si mie sedap Yang seri Siwon ini Karena dia ada warna orange ya Dan aku suka warna orange Di sini ya Kita masukin Bawang gorengnya Oh iya ngomong-ngomong Maaf ya Kalau kalian denger kayak suara takdiran gitu Bukan aku Gak sopan atau bagaimana gitu ya Bikin video makanan gini Orang-orang lagi pada takdiran Tapi Aku tuh udah Nunggu-nunggu banget Buat bikin konten ini ya Nyobain dua buah mie ini ya Selama kemarin Nih bulan puasa ya Jadi karena besok lebaran Udah gak puasa lagi Aku pengen nyobain mie ini Dimakan begini Berduaan Harusnya dari tadi ya Dibunggu ini ya Jadi kering kerontang Begini Apakah dia masih enak Jadi aku tuh tadi Masaknya gak disatuin ya Si mie nya itu Karena aku pikir Apakah mie nya akan Beda rasa gitu Atau beda bentuk Beda tekstur Atau bagaimana Tapi kayaknya Keliatannya sih Mereka tuh sama ya Karena kalau gitu Aku satuin aja masaknya ya Jadi aku masaknya Gantian-gantian gitu loh Aku masak si mie ini dulu Udah dia mateng Aku simpen Aku kasih bumbu dulu Terus aku masak mie kuahnya Dan ternyata Si mie gorengnya ini Sudah kering kerontang Tapi masih keliatan Enak Ya karena mie itu emang enak Gila Makannya gak sehat banget Pantesan gendut Ya Aduh ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Begini Akai Sendok balikin ke tempat itu Mari kita makan yang ini Ketempat itu Ketempat apaan sih Ketempat mie Korean spicy soup Oh iya buat kalian Yang gak suka denger Suara orang makan Mohon maaf banget ya Tapi jangan ditonton deh Kan ada sih temen aku Yang gak suka denger Suara orang makan Jadi kayaknya gak cocok Nonton video ginian Hmm Enak banget Aku gak tau ya Kalian suka atau enggak Ya temen-temen di luar sana Suka atau enggak Dan Aku juga gak sempet Cari informasi Apakah Orang-orang itu Bener-bener suka Akan kehadiran mie sedap Korean spicy chicken ini Dan Korean spicy soup yang ini Tapi aku pribadi Bener-bener suka Cuman aku ngerasa Lebih suka sama mie Yang Korean spicy chickennya ini Yang mie gorengnya Daripada yang kuahnya Karena Sebenernya dodonya enak Dan dodonya juga bakal Kalau aku pengen makan mie Pasti bakal aku makan lagi gitu Tapi Yang ini bumbunya Kayak lebih terasa Atau aku gak tau Mungkin ini efek Efek ininya Udah nyatu Atau bagaimana Tapi Ya Kayaknya ini bukan efek bumbu Atau gimana Cuman Karena Aku emang Pada dasarnya Aku lebih suka sama mie Goreng Atau mie yang gak berkuah Kadang juga mie kuah Aku bikin Gak pake air gitu kan Jadi kayak Lebih asin gitu Aku anaknya kayak micin banget Assalamualaikum Pantasan gendut Lina Tolong sadar diri anda ya Ya maaf banget Ya Allah Begitu Jadi aku lebih suka yang ini Ini kerasa lebih Micin Terus disini Aku makannya Mau tambahin Baso Ini adalah Baso Cincang Pedas Jadi itu kayak Adonan baso gitu Terus digabungin Atau dicampurin Cincang Dan Cabai yang udah digiling gitu Ini bikinan bapak aku ya Jadi Homemade 100% Tanpa bahan pengawet Mau promosi aja nih ya Ini tuh dijual juga Jadi buat kalian yang mau Bisa pesen Di Instagram Di share aja Kalau mau baso Di share aja Kalau mau baso Di share aja Kalau mau baso Di share aja Oke Ada banyak variannya Ada Baso beranak nih Yang paling bestseller banget Itu adalah baso beranak Ada baso beranak Cincang Ada baso beranak Cincang pedas Ada baso beranak Cincang telur puyuh Ada juga baso beranak Cincang keju Nah ya Jadi Dia itu Di dalam basonya Ada Pertama nih Dia tuh kan Baso beranak itu yang gede Nah di dalamnya tuh Ada anak-anak basonya nih ya Karena dia lagi mengandung Si baso ini Nah yang udah pasti Di dalamnya ada itu Adalah cincang Kalau misalnya cincang pedas Ada tambahan cabenya Kalau cincang keju Ada tambahan kejunya Kalau cincang telur Telurnya itu kita pakai telur puyuh Jadi kalau cincang telur Dalamnya itu ada Anak baso Cincang Dan telur puyuh Kalau baso beranak cincang Itu isinya adalah Anak baso Dan cincang Jadi kayak cincangnya Lebih banyak sih Daripada yang sama cabai Jadi gitu lah Pokoknya Dan rasanya enak banget Terus ini 100% tanpa Bahan pengawet Jadi itu yang bikin Bapak aku kayak gitu Jadi kalau kalian mau baso Ingat Kalau mau baso Di share aja ya Oke Gila Marketing Mantap Lina Tapi emang enak banget sih Karena Pada dasarnya Awalnya tuh Kita berangkat ya Dari keluarga aku tuh Kayak Aku mama Sama adek aku gitu Aku mama Bapak sama adek aku tuh Suka banget makan baso Kita tuh kayak sering makan baso Bareng-bareng gitu kan Ke orang Terus bapak aku tuh memutuskan Suatu ketika Suatu saat Dia nyobain bikin Baso Terus rasanya enak Dan Dikasih nyobain lah Kayak temen-temennya Terus Atau saudara Dan tetangga-tetangga Terus kayak Respon orang-orang Itu kan pada suka ya Akhirnya pada Pesen dong Pesen dong Akhirnya kita jualan Begitu Oke Enak Aku jadi bingung Makan mana dulu Tapi kayaknya Mendingan makan yang Ini dulu ya Sebelum kuahnya Semakin menjadi-jadi Dan menyatu Itu kayak Udah jadi kayak Seblak yang Gak berkuah gitu loh tuh Enak banget Mantap Ngomong-ngomong Untuk Baso ini Kalau kalian mau Baso Belinya di share aja ya Kalau mau Baso Beli di share aja ya Oke Jadi Ini tuh pengirimannya Aku kan tinggal di Bandung Jadi untuk yang di daerah Bandung Bisa dikirim pakai Gosen Atau Grab Express Gitu ya Kayak gitu Tapi untuk pesen di Grab Food Atau Go Food Belum bisa Karena emang aku belum daftar gitu kan Nah kalau misalnya Untuk yang luar kota Juga gak usah khawatir Kita kirimkan pakai Plastik yang kedap udara gitu Jadi kayak dikevakum gitu juga Itu gak akan basi Dalam perjalanan Gitu ya Pengirimannya itu Bisa pakai Si cepat atau JNE Tapi Aku biasanya lebih sering Nawarin buat pakai si cepat Karena emang Sehari itu bisa sampai Untuk beberapa daerah sih ya Bisa sampai sehari kayak gitu Jadi untuk yang luar kota Bandung Jangan khawatir Kalau mau baso Di share aja ya Gila sensasi makan mie ini Yang aku tunggu-tunggu Sejak bulan puasa Kalian kemarin puasanya gimana Seru banget Oh iya kalian lebaran Gimana nih dirumah Kan biasanya kayak kita Kalau aku ya di daerah aku Di Pangandaran Itu di kampung Dulu tuh kayak Kalau tiap idul fitri Atau lebaran gitu Kayak ke rumah saudara-saudara Ke rumah tetangga Orang gitu kan Salaman Mohon maaf-maafan Gitu kan Aku gak tau sih Karena sekarang aku juga gak mudik ya Sekarang aku di Bandung gitu Gak pulang kampung ke Pangandaran Aku gak tau nanti kondisinya Kayak gimana nih besok nih ya Tapi Yang udah pasti Aku ya Yang di Bandung ini Gak ngapa-ngapain Gak kemana-mana Di rumah aja Ya karena selama pandemik ini Bener-bener ya pandemik Covid-19 ini merubah Berbagai macam hal gitu Kayak banyak yang berubah gitu Lebaran ini juga kayak rasanya Ada yang kurang Ada yang beda gitu Terus kan aku emang dari kecil Kayak dari bayi gitu Kan sama nenek ya Aku tuh udah kangen gitu Sama nenek aku Biasanya kan Ya momentum kayak gini kan Biasanya balik ya Pulang kampung gitu Ngudik Tapi demi keamanan Dan kesehatan Kebaikan bersama juga Aku Sama orang tua aku Dan adik aku juga Gak pulang Kalian juga Gimana nih Lebarannya Kemarin Aku bilang kemarin aja ya Karena video ini pasti di upload Nanti setelah Idul Fitri Tapi kalau ngopor Masih sih Tadi bapak aku Masak opor Oh iya Aku mau nanya Nih sama kalian Kalian itu ya Di rumahnya Apakah cuma mamah Kalian yang suka masak Atau mungkin di rumahnya Malah yang masak kalian Atau bapak kalian Atau ayah Apa-apa gitu Siapa yang masak Di rumah kalian Kalau aku ya Kebetulan Semua orang Yang ada di keluarga aku Itu bisa masak Yang minimal Dia buat makan sendiri Itu bisa bikin makan gitu Jadi semua orang Jadi semua orang masak Kalau di rumah aku Jadi keluarga aku Nenek aku bisa masak Abah aku Abah itu suaminya nenek Kalau aku manggilnya abah Abah aku bisa masak Bibi bisa Si omnya Suami bibi aku juga bisa Mamah aku bisa Bapak aku bisa Terus aku juga Kan dulu aku manja banget ya Sebenernya Apa-apa juga Di Aduh Jangankan masak gitu ya Nyuci baju aja dulu Enggak aku Tapi sejak ke Bandung Aku pindah nih Waktu SMK Kan aku pindah ke Bandung Wah disini Aku ngerjain apapanya sendiri Luar biasa Karena orang tua aku juga kerja Akhirnya aku bisa masak Tapi sebenernya Dari SMP Tapi sebenernya Dari SMP Aku kayak Suka bikin eksperimen Eksperimen gitu loh Kayak bikin mie goreng Ala-ala aku Tapi yang suka aku doang Karena memang Semua bumbu Aku campurin Sayur-sayuran Apa segala macem juga Aku campurin Sama telur Di suatu wadah gitu Terus aku kasih nasi Nasinya aku masukin Ke wadahnya gitu Nasi kecap Apa segala macem Baru aku goreng Jadi nanti itu Hasilnya beda Sama nasi goreng Yang biasanya Mayoritas orang bikin gitu loh Kan banyak kan orang Bikin Nasi goreng itu Nasinya sampai Misah-misah gitu kan Satu-satu Malah ada yang dimasukin Ke kulkas dulu Biar dia Berpencar gitu Nggak nyatu gitu Nah aku lebih suka Yang nyatu gitu Makanya semuanya Nasinya aku masukin Bumbu Telur Apa segala macem Kalau mau dikasih sayur Apa segala macem Aku masukin ke satu wadah Kocek-kocek Baru aku goreng Nanti hasilnya tuh Kayak Dia tuh nyatu-nyatu gitu Dan aku suka Yang nyatu-nyatu gitu Jadi dulu tuh Waktu SMP Aku sering banget bikin Nasi goreng itu Dan orang lain Nggak suka Aku sendiri yang suka Tapi adesnya enak Atau jangan-jangan enak Karena aku yang bikin Dan aku yang makan Terus kalian juga Tipe-tipe orang yang suka Pedas atau enggak sih Balai dong Tinggalin di komen Biar kolom komentar Aku rame Hmm Sampai jumpa Tepuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton